Intro Dalam menurunkan angka stunting di Kaupfater Madiun, Ketua Tim Penggerak PKK selaku Bunda Jendre dan Bunda Canting Kaupfater Madiun, Penta Lianawati Ahmad, mengukuhkan 206 Bunda Jendre dan Bunda Canting tingkat desa kelurahan se-Kaupfater Madiun periode 2022-2025 di Pendopo, Mudagra. Dalam acara tersebut dihadiri Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ernie Hari Urianto, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Suryanto. Satu, dasar. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan kemuruan stunting. Yang kedua, Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan kemuruan stunting terintegrasi. Yang ketiga, Surat Keputusan Bupati Madi nomor 263 tahun 2022 tentang tim percepatan kemuruan stunting tingkat kaupaten Madiun. Dua tujuan, yang pertama meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan bahwasan kepada ketua tim penggerak PKK tingkat kisah kemuruan tentang program gangga rencana. Penta Lianawati Ahmad menjelaskan arah dari dua kolaborasi Bunda Jenre dan Bunda Canting untuk percepatan penurunan stunting dan pencegahan angka stunting. Bahkan, istri Bupati ini berharap dengan dua kolaborasi ini bisa meminimalisir angka stunting di kaupaten Madiun hingga mencapai target 1 digit 9,5 di tahun 2024. Bia-nya berharap setiap desa memiliki program masing-masing setelah pengukuan Bunda Jenre dan Bunda Canting untuk mengoptimalkan penurunan stunting. Jadi, kenapa pagi ini kita mengadakan penurunan Bunda Canting, Bunda Canting, dua yang berkolaborasi ini memang angka dalam rangka percepatan penurunan stunting dan pencegahan angka stunting. Jadi, kita harapannya, kita optimalkan dari beberapa sisi. Kenapa kok kita bentuk Bunda? Karena Bunda itu kedekatan seorang anak dengan ibu itu lebih dekat. Beda dengan seorang, apa ya, teman anak dengan mungkin petua timigra APKK dan sebagainya. Kalau kita sebut Bunda, itu berarti harapannya kedekatan lebih baik, lebih dekat. Dan arahnya, bagaimana setiap desa itu punya program masing-masing setelah diadakan Bunda Jenre, Bunda Canting untuk penurunan atas stunting itu harus dimaksimalkan. Kurang pahamnya para remaja dan masyarakat desa tentang stunting masih menjadi permasalahan selama ini. Sehingga diharapkan Bunda Jenre dan Bunda Canting yang telah digukuhkan bisa dengan sabar dan telaten memberikan edukasi kepada para remaja dan masyarakat desa dalam menurunkan angka stunting. Tim Liputan JTV, Madiun